Penawasiat jelit 43. Ketiga dayang itu segera saling berpandangan sekejap kemudian bersama-sama berdiri di sisi arena. Lama kemudian Cus Yau Hang baru menghembuskan napas panjang sembelari berkata lagi. Jika tiga kekuatan bergabung menjadi satu, seharusnya serangan tersebut akan berubah menjadi serangan paling dasyat yang ada di kolong langit. Lik Hao O seperti telah memahami maksud dari Cus Yau Hang tersebut, pelan-pelan katanya. Kongcu, sebelum perkenalan dengan Kongcu kami adalah perempuan-perempuan yang tak ada harganya di kolong langit, berkat usaha Kongculah kami berhasil melepaskan diri dari lumpur kehinaan, sejak itulah kami. Sekalian telah bersumpah akan mengikuti Kongcu untuk selamanya. Bagus, asal kalian bisa mempunyai ingatan semacam itu, hal mana sudah cukup tukas Cus Yau Hang, bila dunia persiayatan sudah menjadi tenang kembali, kalian pun harus memilih jodohnya masing-masing, bagaimanapun juga tak mungkin kalian akan berkelana terus dalam dunia persilatan. Lik Hao O tersenyum. Kami tahu bahwa kami hanya bunga-bunga yang telah ternoda, apa yang menjadi harapan kami adalah selalu mendampingi Kongcu, melayani kebutuhan Kongcu dan berbakti kepada Kongcu, hanya itu saja sudah cukup membuat hati kami merasa amat puas. Kami telah berunding bahwa dalam kehidupan kami setelah ini, tak akan pernah kawin lagi dengan orang lain sambung angbotan, kami akan mengikuti Kongcu untuk selamanya, semoga saja Kongcu jangan mengusir kami pergi dari sini. Mendadak Cus Yau Hang mendapat satu ingatan, sambil tersenyum segera katanya. Baik, asal kalian dapat hidup baik-baik sebagai manusia yang benar, aku pasti akan mengaturkan segala sesuatunya bagi kalian. Sekarang aku hendak mewariskan dulu jurus-jurus pedang Sip Jian Kiyam Hoat tersebut kepada kalian. Caranya memberi pelajaran pun sangat praktis tapi jelas, mula-mula dia membuatkan gambarannya lebih dulu di atas tanah, menerangkan posisi bertahan serta perubahan jurus serangannya setelah dalam hati masing-masing sudah mempunyai suatu gambaran yang jelas, ia baru mewariskan teori yang sebenarnya. Di dalam kenyataan, keadaan dan situasi yang mereka hadapi sekarang, memang bukan suatu kesempatan yang baik untuk mewariskan ilmu pedang kepada mereka bertiga. Dengan cepatnya Kian Hui Seng telah muncul kembali di depan mata. Tampak dia muncul dengan wajah sangat murung, dari situ bisa diketahui kalau pembicaraan di antara mereka menemui kegagalan. Benar juga, Kian Hui Seng segera menggelengkan kepalanya berulang kali, setelah menghela napas katanya. Cuceng Cu, maaf. Tampaknya di antara kita harus dilangsungkan suatu pertempuran antara mati dan hidup. Kian Tai Hiap, apakah kau dapat menerangkan dengan lebih jelas lagi? Baik, mereka telah memberitahukan kepadaku, hanya ada dua keruk yak bisa ditempuh untuk menolong anak istriku. Pertama adalah memenggal batok kepalamu, atau kedua adalah mengorbankan selembar jiwaku sendiri. Cuceng Cu segera tertawa. Jadi Kian Tai Hiap telah berhasil mereka taklukan. Kian Hui Seng segera berbisik dengan ilmu menyampaikan suara. Mereka telah mengirim orang untuk mengawasi gerak geriku dari belakang, sedang di luar, ia berseru dengan suara lantang. Bagaimana juga, Lohu tak bisa membiarkan anak istriku mati tanpa ditolong. Mereka berada di mana sekarang bisik Cus Yau Hang lirih. Agahnya dia berada tak jauh di belakang tubuhku. Cus Yau Hang segera melepaskan tanda rahasia, sementara di luarnya dia berseru lontang. Kian Tai Hiap, kau sudah bertarung denganku, terus terang saja, ilmu golok Kian Tai Hiap belum tentu mampu untuk menangkan diriku. Lalu dengan suara liri lanjutnya. Aku telah mengirim orang untuk menyelidiki jejak anak istrimu, tapi entah bagaimanakah keputusan Kian Tai Hiap terhadap orang yang datang mengawasi dirimu itu. Selama hidup Lohu tak suka membunuh orang, tapi keadaan yang ku hadapi tampaknya memaksa aku harus membunuh orang. Boampu pun berpendapat demikian, bila cuma dua orang yang mengawasi kita maka kita harus berusaha untuk membunuh mereka. Mereka terlalu banyak curiga, juga amat teliti, mereka telah memberitahukan kepadaku bahwa mereka mempunyai semacam tanda rahasia, asal tanda itu dilepaskan maka mereka akan segera membunuh anak istriku, itulah sebabnya walaupun Lohu berdiri saling berhadapan dengan mereka, namun tak berani sembarangan turun tangan. Cus Yau Hang segera meloloskan pedangnya sambil menciptakan selapis bunga pedang, kemudian serunya. Berhati-hatilah kau. Seraet, seraet. Secara beruntun dialancarkan dua buah serangan kilat. Kemudian dengan suara lirih bisiknya. Sembari bertarung kita sembari memeriksa tempat persembunyian mereka, kalau mereka terdiri dari dua orang maka kita masing-masing menghadapi seorang, serang mereka dengan sekuat tenaga dan kalau bisa berhasil dalam sekali serangan, agar mereka tak sempat melepaskan tanda rahasia. Tanda petik. Baik, asal jejak mereka berhasil ditemukan, kau membunuh yang di sebelah kiri dan aku menyerang sebelah kanan. Sambil berkata dia lantas mengayunkan goloknya sambil melancarkan serangan balasan. Suatu pertempuran sengit pun segera berkobar di tempat itu. Tampaknya cahaya golok menyilaukan mete, hawa pedang menyelimut di udara. Tapi dalam kenyataan kedua orang itu sama-sama sedang bermain sandiwara, meski permainan golok dan pedang mereka sedap dipandang, dalam kenyataan pertempuran itu sama sekali tidak membahayakan jiwa siapapun. Sembari bertempur, mereka awasi terus sekeliling tempat itu. Cahaya golok, bayangan pedang telah menyelimuti maksud tujuan mereka yang sebenarnya. Lingkaran pertarungan mereka pun makin lama semakin besar, kini telah berkembang ke arah sepuluh kaki ke arah barat. Sementara itu pertarungan sudah dilangsungkan hingga ke belakang sebatang pohon besar. Mendadak dari balik kegelapan, mereka saksikan ada empat buah cahaya tajam berkilat. Itulah mati manusia. Cus Yao Hang telah melihatnya, Qian Hui Seng juga telah melihatnya. Kedua orang itu segera saling bertukar pandangan sekejap. Mendadak cahaya golok dan pedang saling berpisah, kemudian terlihat dua rentetan cahaya berkilat menyambat ke belakang pohon besar. Di tengah jeritan ngeri yang menyayatkan hati, tampak kedua gulung darah munkrat keempat penjuru. Belum sempat kedua orang lelaki berpakaian ringkas itu berdiri tegak, mereka telah roboh kembali. Yang mampus di tangan Qian Hui Seng telah berubah menjadi setan tanpa kepala. Sedangkan yang mampus di tangan Cus Yao Hang kena tertusuk dadanya sampai tembus ke punggung. Kedua orang itu mampus seketika tanpa sempat memberikan perlawanan apa-apa. Setelah menarik kembali serangan golok ni dengan wajah sedih Qian Hui Seng berkata, Sekarang, aku telah bermusuhan dengan mereka, aaai, lohu benar-benar merasa khawatir sekali bila mereka sampai mencelakai anak istriku. Ilmu golokian tai hiap sangat lihai, kurasa putri dan istrimu itu pastilah jago-jago wanita yang lihai pula. Justru kebalikan daripada apa yang Cuceng Cu katakan, mereka justru tak pandai bersilat. Tak pandai bersilat. Istriku adalah seorang yang berhati mulia, tidak suka segala macam pembunuhan, selama hidup aku berpantang membunuh. Hal ini sebagian besar adalah atas pengaruhnya, sedangkan putriku, dia pun terpengaruh oleh istriku. Sehingga tidak suka dengan ilmu silat, lohu hanya mewariskan sedikit ilmu untuk menenangkan hati dan menyehatkan badan saja kepada mereka. Oh oh oh. Terdengar Qian Hui Seng kembali berkata lebih jauh, kesalahan yang paling besar adalah tidak sepantasnya. Ku ajak mereka melakukan perjalanan dalam dunia. Persilatan sehingga tertimpa bencana seperti saat ini. Qian Tai Hiap, tahukah kau siapa yang telah menahan mereka selama ini? Hingga detik ini, hanya dua orang yang secara resmi mengadakan pembicaraan dengan diriku. Apakah Qian Tai Hiap tiada dendam sakit hati apapun dengan mereka? Tanda petik. Benar, selamanya tidak saling mengenal, mereka pun telah menerangkan, mereka menawan anak biniku karena mereka hendak memaksa aku untuk membunuh kau atau tiga orang anak buahmu. Sekarang aku telah memerintahkan segenap anggota perkampunganku untuk melacaki jejak anak istri Qian Tai Hiap, Tanda petik. Qian Hui seng menghela nafas panjang, katanya. Cuceng cu, kau tak usah bersedih bagi lohu, seorang lelaki tak mampu melindungi keselamatan anak istrinya sudah merupakan suatu kejadian yang sargat memalukan, bila gara-gara mereka, aku sampai melalukan perbuatan yang merugikan dunia persilatan, apakah hal tersebut tidak lebih memalukan lagi? Apalagi kenyataannya lohu memang tak mampu menangkan dirimu. Qian Tai Hiap telah berbelas kasihan kepadaku, Cus Yau Hang dapat merasakan hal ini. Waktu-waktu seperti itu sudah lewat, sekarang, sekarang lohu. Suatu perasaan sedih mendadak muncul dari dalam hatinya dan menghiasi seluruh wajahnya. Cus Yau Hang ingin menghiburnya dengan beberapa patah kata, namun dia pun tak tahu bagaimana harus berkata. Pada saat itulah, tampak sesosok bayangan manusia berkelebat mendekat dengan kecepatan tinggi. Sambil nenggenggam goloknya kencang-kencang, Qian Hui seng segera menegur dingin. Siapa? Aku. Menyusul jawaban tersebut, bayangan manusia itu sudah berjalan kehadapan Cus Yau Hang. Ternyata yang datang adalah Kui Mohong Peng. Ada kabar apa bisik Cus Yau Hang? Barusan pihak perkumpulan P.I.K.U. datang laporan yang mengatakan bahwa di atas sungai Xiang Kang terdapat tiga buah perahu besar yang sangat mencurigakan, mereka telah mengirim orang untuk melakukan penyelidikan, aku. Percaya mereka segera akan memberikan sebuah jawaban yang memuaskan hati. Maksudmu, di antara ketiga buah perahu besar itu terdapat anak istri Kus Rukyan Hui seng. Tentang soal ini, sedang mengirim orang untuk melakukan penyelidikan, entah bagaimana hasilnya. Beritahu kepadaku, sekarang ketiga buah perahu besar itu berada di mana? Lo Chiampua beritahu kepadamu juga tak berguna, kau juga tak boleh kesana kata Ong Peng. Kenapa? Cucengcu merupakan satu-satunya musuh tangguh yang pernah ku jumpai selama hidup, Kecuali Cucengcu, belum pernah aku menjumpai musuh yang sanggup menandingi diriku. Kian Tai Hiap, hamba memberanikan diri ingin mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Persoalan apa cepat katakan? Kian Tai Hiap, kau mengharapkan anak istrimu mati atau hidup. Kalau bisa menyelamatkan mereka, tentu saja lohu menginginkan mereka tetap hidup, Entah pengorbanan apapun yang akan ku bayar. Nah, itulah dia, kami sanggup menolong mereka semua tetap hidup. Tapi mungkin hal ini, paling tidak sekarang kita sedang menempuh perjalanan tersebut. Dapatkah memberitahu kepada lohu kera apakah yang kalian pergunakan untuk menghadapi mereka? Hamba sedang memohon petunjuk serta perintah dari Cengcu. Maksud hamba, kita harus berusaha mencari akal dulu untuk mengirim orang, Guna melindungi istri dan putrimu, Kemudian kita baru menyerbu ke atas dan membebaskan mereka dari marah bahaya. Kera ini memang lumayan, Tapi siapakah yang dapat melindungi mereka bertiga, Kan suatu masalah yang sangat penting. Soal ini tergantung bagaimanakah perintah dari Kong Cuk kami nanti. Cucengcu, bila kau dapat menyelamatkan istri dan putriku, Aku rasa istriku mungkin akan berubah caranya memandang terhadap segala urusan dalam dunia, Andai kata sampai begitu, Lohu pasti akan membalas budi kebaikan itu. Tidak berani, Kiantai Hiap, Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga. Baik, Kalau begitu Lohu ucapkan banyak terima kasih lebih dulu. Setelah berhenti sebentar, Dia melanjutkan. Cucengcu, Apakah Lohu boleh mendengarkan rencana yang kalian susun dalam usaha pertolongan ini? Dengan senang hati akan kami sambut lociampu untuk turut serta di dalam perancangan ini sahut cu siau hong. Baik, Anggap Lohu juga masuk hitungan, Bila Cucengcu hendak memberikan sesuatu perintah, Silahkan saja sampaikan kepada Lohu. Kalau begitu ku ucapkan Bamiak terima kasih dulu. Cucengcu tak usah sungkan-sungkan, Aku berbicara dengan hati yang tulus. Cu siau hong tersenyum, Dia segera berpaling ke arah hongpeng, Seraya bertanya, Siapa saja yang telah kau kirim? Tuan San, Hei hei hei, Lohong, Behwi dan dipimpin seng ya, Mereka memakai dua buah sampan kecil bergerak ke depan, Segala sesuatunya telah dipersiapkan dengan matang. Baik sedang jang lain, Tujuh hari mau berada 30 kaki di sekitar Kongcu, Asal Kongcu turunkan perintah, Mereka segera akan memberikan bantuannya ke arah manapun yang dibutuhkan. Bagaimana dengan Seng Hong dan Ho'awan, Mereka tetap tinggal di pantai sambil mengawasi tanda, Yang dilepaskan, Untuk memberikan bantuan. Kian Hui Seng berpaling ke arah Ongpeng Seraya bertanya, Apakah Lohu pun akan menerima perintah untuk melakukan sesuatu tugas? Aku tahu kalau ilmu silat yang dimiliki Kian Tai Hiap sangat lihai, Tapi saat ini bukan saatnya untuk beradu dengan menggunakan ilmu silat, Harap Kian Tai Hiap berada bersama Cengcu kami saja sembari menunggu datangnya laporan mereka, Kemudian barulah kami minta bantuanmu. Kian Hui Seng Manggut-Manggut Belakangan ini, Sekalipun Lohu tidak sering melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, Namun sudah sering ku dengar tentang kejadian di dalam dunia persilatan, Tapi organisasi seperti kalian itu memang terasa asing sekali. Aku maupun saudara-saudaraku adalah orang-orang yang baru saja terjun ke dunia persilatan belum lama Cus Yau Hang menerangkan. Aku lihat kelompok yang bergabung di antara kalian semua rata-rata adalah orang muda semua. Benar usia kami memang tidak terlalu besar sebenarnya kalian orang-orang muda membentuk satu. Kelompok dan melakukan perjalanan bersama dalam dunia persilatan apakah maksud tujuan yang sesungguhnya sambung Kian Hui Seng lebih lanjut? Tampaknya, dunia persilatan telah dikendalikan oleh sebuah kekuatan yang amat rahasia. Kian Hui Seng manggut-manggut. Yee aaa, seandainya Lohu tidak mengalami sendiri peristiwa ini mungkin sekarang sulit bagiku untuk mempercayai perkataanmu itu selah Kian Hui Seng cepat. Sekarangkah sudah percaya? Tidak percaya pun harus percaya, sejak penawasiat melakukan pengeritikan terhadap umat persilatan, tiba-tiba saja dunia persilatan menjadi tenang kembali, belum pernah terjadi pertikaian apa-apa, semua orang menaruh kepercayaan yang besar terhadap penawasiat, oleh karena itu termasuk juga Lohu sekalian manusia-manusia yang suka mencampuri urusan orang pun merasa tak punya pekerjaan yang bisa dilakukan, oleh karena itu sebagian besar telah mengundurkan diri. Penawasiat telah mengungkapkan banyak kedok manusia-manusia munafik dari dunia persilatan, sebab itu kawanan manusia keji dan manusia laknat dari dunia persilatan semakin merahasiakan jejaknya dengan lebih baik, mereka tidak berusaha untuk mencari nama lagi, bahkan nama pun tak dipergunakan lagi, mereka tak saling berhubungan malah tidak saling mengenal, mereka hanya berkumpul dalam suatu komando untuk melaksanakan tugas, begitu selesai mereka membubarkan diri lagi, meski sepintas lalu mereka seakan-akan tidak saling berhubungan dalam kenyataan sesungguhnya merupakan satu kelompok. Bagaimanakah kira mereka untuk melatih ilmu silatnya? Itulah penyebab mengapa dunia persilatan menjadi tenang selama banyak tahun, yang mereka butuhkan adalah waktu untuk mendidik sekawanan manusia yang bisa dipergunakan tenaganya. Kian Hui Seng tertawa getir. Chu Cheng Chu, usiamu tidak terlalu tua, mengapa kau harus menerjunkan diri di dalam pertikaian ini? Itulah yang dinamakan suatu perimbangan kekuatan, bila muncul sekawanan pencoleng yang misterius dan penuh rahasia, harus dihadapi pula oleh sekawanan manusia yang sanggup untuk menghadapinya, bukankah demikian? Kuhu benar-benar merasa amat menyesal, selama hidup aku hanya menganggap asal tidak melakukan kesalahan pasti beres, tapi apa yang dipikirkan ternyata kelewat sedikit. Anak muda, beritahu kepadaku, sebenarnya apakah aku ada hubungannya dengan Penawasiat? Lo Chiampua, mengapa secara tiba-tiba kau ajukan pertanyaan seperti ini? Kecuali Penawasiat, tak dapat menduga siapakah yang bisa memiliki kepandaian dan kecerdasan seperti ini? Chu Xiaohang tertawa, katanya. Aku tidak tahu, apakah kau ada hubungannya dengan Penawasiat, tapi aku selalu merasa ada semacam kekuatan yang selalu memberi petunjuk kepadaku. Kian Tai Hiap, kau kenal dengan Penawasiat tiba-tiba Ong Peng menyela. Aku pernah menerima sepucuk suratnya, dia pernah bilang pernah berjumpa denganku, tapi aku tak bisa mengingatnya, dimanakah kami pernah bersuah? Terhadap orang yang menamakan dirinya Penawasiat, Chu Xiaohang memang menaruh rasa tertarik yang sangat tebal, maka ujarnya kemudian. Lo Chiampua, apakah kau sama sekali tak punya gambaran terhadap orang itu? Setelah ku terima suratnya, aku pun pernah berpikir dengan seksama, tapi aku tak dapat membayangkan manusia seperti apakah dia. Tanpa terasa Chu Xiaohang teringat dengan Loliok si penjaga kuda, juga teringat kitab pusaka Bu Beng Kiamboh. Hingga sekarang dia baru mengerti bahwa ilmu silat yang tercantum di dalam kitab pusaka Bu Beng Kiamboh tersebut sesungguhnya merupakan ilmu silat pilihan yang amat lihai. Jelas kitab tersebut merupakan sejilid kitab pusaka yang tak ternilai harganya. Sayangnya orang itu sudah menjadi teka-teki besar baginya, apakah dia sudah mati? Atau masih hidup? Sampai sekarang dia senin diri pun tidak tahu. Dari Loliok dia pun teringat dengan si Dewa Pinjangu Ito. Manusia aneh dari dunia persilatan itu telah mempergunakan kepandayan ilmu perbintangannya yang luar biasa untuk membawa dirinya tersembunyi dalam suatu lingkaran hidup yang amat kecil. Dia ingin meloloskan diri dari takdir, ingin meloloskan diri dari kematian akhirnya malah mengubur segenap kepandayan yang dimilikinya. Dia akhirnya tak bisa juga meloloskan diri dari kematian. Dunia yang fana ini seakan-akan dikendalikan oleh sesuatu kekuatan yang misterius. Kekuatan tersebut tak dapat diselidiki asal mulanya, tentu saja tak dapat pula menghancurkan ataupun menghadapi kekuatan misterius tersebut. Tapi ilmu silat yang diwariskan Uitong kepadanya membuktikan kalau kepandayan tersebut memang benar-benar merupakan semacam kepandayan silat yang sangat lihai. Sementara dia masih termenung, Kian Hui Seng telah mendehem berulang kali sambil berkata, Cuceng Wu, apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, penawasya tersebut sebenarnya manusia seperti apa? Di dalam suratnya dia telah menyebut pernah berjumpa dengan aku, dan aku rasa hal ini tak bakal salah lagi, cuma sayangnya aku sama sekali tak bisa mengingatnya kembali. Aku rasa dia seharusnya berusia 50 tahunan lebih, atau mungkin lebih tua lagi. Seharusnya dia adalah seorang yang berusia sebaya dengan lohu atau lebih tua lagi, kalau dihitung-hitung dia berusia 60an tahun ke atas. Aku rasa dia pasti tidak terlalu gemuk malah agak kurus memelihara jenggot panjang dan berdandan sangat sederhana. Dia memberikan gambaran wajah maupun potongan badannya sesuai dengan keadaan lolioksi tukang kuda, dia berharap dapat memberikan sebuah gambaran untuk menyegarkan kembali ingatan Kian Hui Seng. Surat itu sudah kuterima pada 20 tahun berselang, padahal selama ini sudah kelewat banyak orang yang kujumpai. Sulit bagiku untuk mengingatnya kembali. Kian Tai Hiap, pikirlah pelan-pelan. Mungkin sesuatu hari kau akan mengingat kembali. Tiba-tiba terdengar rongpeng berbisik dengan suara lirih, Kongcu mereka telah melepaskan tanda rahasia titik. Oh oh, sudah melepaskan tanda rahasia, seru Kian Hui Seng, mengapa aku tidak merasakannya? Tanda rahasia tersebut merupakan kode rahasia dari perkampungan kami, orang yang tidak tahu keadaan yang sebenarnya, tentu saja tidak akan memahaminya. Oh oh oh, tampaknya sebelum terjun ke dalam dunia persilatan kali ini, kalian sudah membuatkan persiapan yang cukup matang. Tak bisa dibilang sebagai suatu persiapan satu cu siau Hong, tapi untuk melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, persiapan memang sedikit banyak diperlukan. Sorot matanya tegera dialihkan ke wajah Hongpeng kemudian melanjutkan apa arti dari tanda rahasia yang telah dilepaskan. Orang-orang kita sudah mendekati ketiga buah perahu besar yang mencurigakan itu, tapi belum bisa memastikan di perahu yang manakah tawanan itu mereka sekapu untuk menghindari suatu tindakan yang mengejutkan lawan, mereka tak berani naik ke atas perahu, mereka minta waktu yang lebih lama lagi sebelum dapat memberikan laporan yang pasti. Cu siau Hong mengerti bahwa operasi semacam ini tak mungkin bisa dilaksanakan oleh orang-orang perkampungannya, sudah pasti orang-orang Pei Kau telah memberikan bantuannya. Kian Hui Seng yang mendengar perkataan itu merasa sangat kagum, diam-diam pikirnya. Orang ini masih berusia muda belia, tapi bisa memimpin organisasi ini secara sempurna, betul-betul bukan merupakan sesuatu yang gampang. Sementara itu, tiba-tiba Hongpeng berkerut kening, kemudian bisiknya lagi. Ada orang datang musuh. Benar. Lepaskan mereka. Dia segera membalikan badan dan lenyap tak berbekas. Semuanya menyembunyikan diri bisik Cu siau Hong. Lirih. Tan Heng dan Lik Hao sekalian bersaudara segera menyelingap masuk kebalik semak melukar. Cu siau Hongpeng pun menyambar kedua sosok maya tersebut seraya berpesan. Kian Tai Hiap, hadapi mereka baik-baik, kami akan menyembunyikan diri lebih dahulu. Sambil menarik nafas, dia segera melompat naik ke atas pohon besar. Ternyata kedua mayat itu pun dibawa naik juga ke atas pohon besar. Kian Hui Seng manggut-manggut pikirnya. Pemuda ini betul-betul bukan seorang sembarangan. Sementara dia masih termenung, mendadak telinganya sudah mendengar sedikit suara yang mula-mula terdengar adalah suara aneh yang tak diketahuinya. Tapi Kian Hui Seng tahu kalau suara tersebut merupakan semacam tanda rahasia, ia tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Sebagai jago yang perngalaman dengan cepat dia melangkah maju untuk mendekatinya. Ternyata mereka selalu berhenti di bawah pepohonan yang rindang sehingga sulit untuk melihat jelas paras muka mereka. Terdengar suara seseorang berkumandang dari beberapa kaki di sisi arna tersebut. Kian Tai Hiapkah di situ? Betul, memang lohu. Sesosok bayangan manusia segera melompat keluar dan berhenti di depan Kian Hui Seng. Ternyata orang itu adalah seorang lelaki berbaju ringkas berwarna hitam, di tangan kirinya memegang sebuah senjata garpu. Orang berbaju hitam itu memperhatikan Kian Hui Seng sekejap, setelah itu katanya, Kian Tai Hiap, baik-baikkah kau? Bukankah kau saksikan lohu masih berdiri baik-baik di tempat ini? Dimanakah mereka lohu tidak melihatnya? Mereka berada di sekitar tempat ini mengawasi dirimu. Kalau memang mengawasi aku, mengapa pada pergi semua? Orang berbaju hitam itu segera menggelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya. Mustahil, mereka tak akan meninggalkan tempat ini, sebab tempat sekitar tempat ini amat kacau. Ada orang-orang dari Ingguat San Ceng, juga terdapat jago-jago lihai dari P.I.K. serta Kepang. Kecuali Cuceng Cu yang sudah bertanding melawan lohu, belum pernah ku jumpai orang-orang yang lain. Cus Yau Hang telah kabur. Entahlah, aku tidak tahu, mungkin saja dia berada di sekitar tempat ini. Keadaannya sedikit rada kurang beres, kian tai hiap, kau pun tak usah berada di sini lagi. Lantas harus kemana? Pergi menjumpai atasan kami. Tidak bisa jadi, aku harus menunggu Cuceng Cu di sini untuk melangsungkan pertarungan sengit dengannya. Sekarang situasinya telah mengalami perubahan, kau pun tak usah menunggu lagi di sini. Tidak bisa, jika lohu tidak berhasil membunuh Cus Yau Hang, terpaksa aku harus mengorbankan diri di ujung pedangnya. Aku hanya berharap apa yang telah kau katakan itu masuk hitungan dan kalian memegang janji untuk melepaskan anak istriku. Padahal kian hujin serta kedua orang mona berada dalam keadaan selamat dan tenteram, kian tai hiap tak usah banyak berpikir yang bukan-bukan. Lohu tak berani mengatakan tidak khawatir sebelum berjumpa muka dengan anak istriku. Orang berbaju hitam itu segera tertawa, katanya kemudian. Asal kian tai hiap berhasil membunuh Cus Yau Hang, kau akan segera dapat bersuah dengan anak istrimu. Padahal harapan lohu yang paling besar sekarang adalah ingin sekali berjumpa muka dengan anak istriku, kata kian hui seng cepat. Permintaan dari kian tai hiap itu tampaknya memang bukan sesuatu permintaan yang berlebihan. Dapatkan kau memberitahukan kepada atasanmu bahwa lohu ingin sekali berjumpa dengan mereka? Asal bisa bersuah sekali saja, dan lohu tahu kalau mereka masih hidup, hal mana sudah lebih dari cukup. Kian tai hiap, mengapa kau tidak pergi menjumpai atasan kami untuk berbincang-bincang sendiri? Berbincang-bincang kenapa? Permintaan kian tai hiap adalah suatu permintaan yang layak. Aku percaya atasan kami pasti akan meluluskannya. Dia berada di mana tak jauh dari sini. Kian hui seng kembali termenung sambil berpikir sejenak, kemudian katanya lebih jauh, tapi aku telah berjanji dengan Cus Yau Hal untuk melangsungkan suatu pertarungan di sini. Kini situasinya telah terjadi perubahan, tak usah kau nantikan kedatangan mereka lagi. Baiklah kata kian hui seng kemudian, lohu berada di bawah wuungan ruang rendah, mau tak mau harus menundukkan kepala, silahkan saudara membawa jalan. Orang berbaju hitam itu tidak banyak berbicara lagi, dia segera membalikan badan dan segera melangkah pergi dari situ. Kian hui seng mendongakan kepala memandang sekejap ke atas pohon, kemudian cepat-cepat mengikuti di belakang tubuh orang itu. Setelah menelusuri jalanan kecil lebih kurang 300 kaki, mendadak mereka berbelok menuju ke tengah semak belukar yang lebat. Tempat itu merupakan sebuah tebing kecil, di satu pihak menghadap ke arah sungai Xiangkang, sedang bagian lain menempel di bukit dan penuh diktumbungi ilalang yang lebat. Di tepi sungai merupakan tanah perbukitan, boleh dibilang tempat itu amat strategis ditambah lagi tempat itu dihadiri beberapa orang jagoan lihai yang mempersiapkan. Diri dengan sebaik-baiknya, hal mana membuat tempat yang memang strategis menjadi penuh diliputi hawa pembunuhan yang mengerikan. Orang berbaju hitam itu membawa Kian Hui Seng berjalan menuju ke tengah semak belukar itu, sebentar lagi berbelok ke kanan, ratusan kaki kemudian mereka baru berhenti. Kian Hui Seng dengan mengandalkan ketajaman metu dan pendengarannya segera memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, di samping sepanjang jalan yang dilewati penuh dengan kawanan jago yang mempersiapkan diri. Cuma dia tidak mengungkapkan hal mana dan berlagak seolah-olah tidak tahu. Tapi dia mengerti, kedudukan orang ini dalam organisasi rahasia tersebut sudah pasti luar biasa sekali. Sepanjang perjalanan, pos penjagaan yang berhasil dijumpai adalah puluhan tempat lebih, dia percaya yang tidak ditemukan paling tidak masih ada 3-5 buah tempat. Dalam kesepuluh pos penjagaan tersebut paling sedikit jumlah orangnya mencapai lima puluhan orang, Kian Hui Seng semakin sadar kalau dia telah terjebak dalam sarang naga gua harimau. Ratusan kaki di luar tempat itu, Cus Yau Hang dengan membawa para jagonya telah melakukan penjagaan pula di seseliling tempat itu. Dia tidak menemukan pos-pos penjagaan tersebut, juga tidak menemukan orang-orang yang bersembunyi di situ, Tapi dia tahu di tempat itu sudah pasti banyak terdapat jago musuh yang mempersiapkan diri. Jago-jago dari Kepang dan Peikau ada pula yang berada di tengah sungai, maupun tepi sungai melakukan suatu gerakan. Kegelapan malam yang mencekam hampir menutupi banyak sekali rahasia dan banyak sekali hawa pembunuhan yang mencekam di tempat itu. Tepi sungai yang sekilas pandangan sepi dan tenang itu, kini sudah, diliputi suasana tegang yang penuh dengan marah bahaya, Namun sekilas pandangan, suasananya justru amat tentram. Dengan tenang sekali Kian Hui Seng berdiri di tempat tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kian Hui Seng menjadi tertegun. Di dalam kenyataan, akulah pemimpin dari tempat ini sambung orang berbaju hitam itu lebih jauh. Kau, kau sangat licik, pengecut dan berhati busuk, Kian Hui Seng marah sekali. Ucapan Kian Tai Hiap kelewat serius, padahal tak bisa dikatakan licik atau pengecut, lebih-lebih tak bisa dikatakan sebagai berhati busuk. Untuk menggunakan tentera, orang harus tahu pula menggunakan taktik, kalau toh kedua belah pihak saling tak bisa mempercayai lawannya, terpaksa aku pun harus menggunakan sedikit siasat. Aku mengerti, kau memancing Lohu datang kemari, tujuannya tak lain adalah untuk memancing Lohu masuk ke dalam perangkap, bukan? Ah-ah-ah-ah, tak segawat itu. Di sekehling tempat ini kau telah persiapkan jago dalam jumlah yang banyak, kemudian memancing Lohu untuk memasuki perangkap tersebut. Apa tujuannya apakah hal ini tidak jelas? Orang berbaju hitam itu segera menghela nafas panjang. Ah-ah-ah-ah-i, sungguh mengagumkan, sungguh mengagumkan serunya, aku percaya persiapan yang kulakukan cukup cermat dan berhati-hati, siapa tahu toh akhirnya tak dapat juga mengelabui ketajaman matu serta pendengaran dari Kiantai Hiap. Sebenarnya Lohu tidak secermat itu, cuma Lohu baru saja diperalat orang lain, maka dari itu mau tak mau aku harus bertindak lebih berhati-hati lagi. Padahal kau tak perlu berhati-hati, asal mau berterus terang hal ini sudah lebih dari cukup setelah berhenti sejenak, kembali sambungnya lebih jauh. Kemana perginya dua orang yang kukirim untuk membuntuti dirimu? Apakah mereka sudah tewas? Lohu tidak tahu, agaknya aku sudah menjawab pertanyaan yang kau ajukan itu. Kami pun sudah mendengarnya, cuma aku tidak percaya, masa orang hidup sebesar itu secara tiba-tiba bisa lenyap tak berbekas, bagaikan tak kedengaran sedikit suara pun. Kau mencurigai Lohu telah membinasakan mereka hanya suatu serangan yang mendadak dan sama sekali. Di luar dugaan mereka saja baru dapat membunuh kedua orang itu sekaligus. Bukan aku, percaya atau tidak terserah padamu setelah berhati sejenak, kembali dia menambahkan. Tampaknya keinginanku untuk berjumpa muka dengan anak istriku bukan sesuatu yang mungkin terjadi. Itu mah tidak, hal ini tergantung pada pembuktianku apakah kau tidak bekerja sama dengan kami atau tidak, asal kau menunjukkan kesanggupanmu untuk bekerja sama, seketika itu juga aku dapat mengajakmu untuk menjumpai mereka. Bagus sekali, sekarang utarakan pembuktianmu itu Kiantai Hiap, benarkah kau menginginkan suatu? Pembuktian kata orang berbaju hitam itu dingin. Benar. Aku dapat memancing cu-siao-hang sekalian memasuki daerah sekitar tempat ini, kemudian aku pun ingin menyaksikan Kiantai Hiap bertarung melawannya. Kau hendak memancing cu-ceng-cu datang kemari? Benar. Entah bagaimana menurut pendapat Kiantai Hiap? Kian Hui Seng termenung dan berpikir sejenak, kemudian sahutnya sambil manggut-manggut. Baik, aku dapat menyetujui usulmu itu, cuma aku pun mempunyai syarat pula. Apa syaratmu? Tanya orang berbaju hitam itu sambil manggut-manggut. Kepandayan silat yang dimiliki cu-ceng-cu sangat lihai, aku dan dia pernah melangsungkan suatu pertarungan sengit, dalam pertarungan tersebut tidak beruntung aku telah menderita luka. Soal ini aku tahu. Oleh karena itu, dalam pertempuran tersebut aku sama sekali tidak mempunyai keyakinan untuk menang. Tanda petik. Aku dapat mengirim orang untuk membantumu tukas orang berbaju hitam itu cepat. Membantu aku? Kalau loho saja bukan tandingan Cus Yau Hong, aku tak dapat menduga masih ada manusia mana lagi di dunia ini yang bisa membantu diriku. Orang berbaju hitam itu segera tertawa. Baiklah dia berkata, kegagahan dari Kiantai Hiap sungguh membuat aku merasa kagum. Itulah sebab Nefa, sebelum dilangsungkan suatu pertempuran antara diriku melawan Cus Yau Hong, terlebih dahulu aku ingin berjumpa dengan anak istriku. Soal ini. Tanda petik. Hanya itu saja syaratku, aku rasa tidak terlalu berat pun tak perlu dilangsungkan tawar-menawar tukas Kian Hui seng cepat. Tentang soal ini, aku rasa agak sedikit susah ujar orang berbaju hitam itu dingin. Mencorong sinar tajam dari balik metuk Kian Hui seng, ditatapnya wajah orang berbaju hitam itu lekat-lekat, kemudian pelan-pelan ujarnya. Kau tidak dapat mengambil keputusan, ataukah tidak bersedia mengawalkan permintaanku itu. Istri dan anakmu di tempat yang amat rahasia letaknya, jaraknya dari sini sampai ke situ pun terlalu jauh, bila mana aku mesti mengundang mereka datang kemari, aku rasa tindakan semacam ini merupakan suatu tindakan yang kurang aman. Kian Hui seng memahami apa yang dimaksudkan lawan, tapi dia berlagak seolah-olah tidak mengerti, serunya. Tidak aman? Apa yang kau takuti? Cus Yau Hang masih mempunyai anak buah yang cukup banyak jumlahnya, kemungkinan besar mereka akan turun tangan untuk melakukan penghadangan dan lagi dua kekuatan terbesar dalam dunia persilatan dewasa ini. Kei Pang dan Pei Kau telah mengirimkan pula jago-jago lihainya untuk berkumpul di sekitar sini, sepintas lalu meski sepanjang pesisir sungai Xiang Kang ini kelihatan sangat tenang, padahal yang benar penuh dengan kawanan jago dan situasinya gawat sekali. Itu mah urusanmu sendiri, aku rasa toh kau masih ada care lain yang bisa dipergunakan agar kami dapat saling bersuamu kah? Soal ini, soal ini, saudara, dengarkan baik-baik, tukas Kian Hui sengcepat, aku sampai bersedia menuruti perintah kalian, hal ini tak lain disebabkan kalian telah menculik anak istriku dan menyandra mereka, bila mereka masih hidup dengan sedar bugar, tentu saja mau tak mau aku mesti melaksanakan tugas atas perintahmu, Tapi seandainya mereka sampai menderita sesuatu siksaan atau penderitaan terpaksa aku pun harus membalaskan dendam untuk mereka. Ah ah ah, tidak mungkin, tidak mungkin, soal ini Kian Tai Hiap tak usah khawatir kata orang berbaju hitam itu sambil tertawa, setiap persoalan yang kami ucapkan selain masuk hitungan, kami tak akan mengingkari janji yang telah kami ucapkan. Bagus sekali kalau begitu, sekarang juga aku ingin berjumpa dengan mereka. Kian Tai Hiap, apakah kau bersikap keras ingin berjumpa dengan mereka? Tanya orang berbaju hitam itu dingin. Benar, dalam hal ini aku tak akan mengalah barang selangkah kaki pun. Kontan saja orang berbaju hitam itu tertawa dingin. Kian Tai Hiap, aku sudah sangat mengalah kepadamu. Harap kau bisa memakluminya Kian Hui seng balas tertawa dingin. Lohu pun sudah cukup banyak menahan mendongkol akibatulahmu, mengerti? Kian Tai Hiap, kalau soal kecil tak bisa ditahan, masalah besar akan turut terbengkalai. Aku harap kau bisa memikirkan keselamatan jiwa dari anak istrimu. Sebelum berjumpa dengan mereka, aku tak dapat menentukan apakah masih-masih selamat atau tidak. Mendadak dia mengayunkan tangan kanannya, tahu-tahu cahaya tajam berkelebat lewat dan mati goloknya telah diancam ke atas tenggorokan orang berbaju hitam itu. Kecepatan mencabut golok benar-benar melebih kecepatan sambaran petir. Orang berbaju hitam itu tertegun, berapa saat kemudian baru katanya sambil tertawa, golok lewat tanpa suara, agaknya nama besarmu bukan cuma nama kosong belaka. Aku tahu di sekeliling tempat ini penuh dengan kawanan jago yang mempersiapkan diri, cuma sayang mereka tak ada gunanya sama sekali. Asal kau beranggapan bahwa serangan yang mereka lakukan untuk menolongmu bisa jauh lebih hebat daripada diriku, tak ada salahnya kalau kau undang mereka untuk keluar semua. Orang berbaju hitam itu segera tertawa. Kian tai hiap, kalau toh kau sudah tahu jika di sekitar tempat ini banyak terdapat jago lihai, setelah kau bunuh diriku, kau sendiri pun sama saja tak akan bisa meninggalkan tempat ini dengan selamat. Kian Hui Seng segera mendengus dingin, HMM, selama hidup lohu sudah terbiasa masuk keluar dalam wilayah yang berbahaya, soal kawanan jago yang kau persiapkan di sekitar tempat ini masih belum dapat mengejutkan diriku, yang ku kuatirkan tak lain adalah keselamatan jiwa dari anak istriku. Mereka berada dalam keadaan aman dan selamat tukas orang berbaju hitam itu cepat, tapi jika saudara tak dapat melaksanakan perintah seperti apa yang kami syaratkan, hal ini sulit untuk dibicarakan lebih lanjut. Oh oh apa pula maksudmu? Maksudku, kami tidak menjamin lagi akan keselamatan jiwa dari anak istrimu. Kau menancam. Bukan suatu ancaman, aku hanya mengatakan apa adanya dan sejujur-jujurnya. Tapi sebelum aku dapat berjumpa dengan mereka, aku tak tahu bagaimanakah keadaan mereka bertiga, siapa tahu anak istriku sudah tidak berada lagi di dunia ini. Kontan orang berbaju hitam itu tertawa dingin, bentaknya tiba-tiba. Kian Hui Seng, apakah kau benar-benar tak mau minum arak kehormatan, melainkan memilih arak hukuman? Lohu boleh dibunuh pantang dihina, sebelum kau berbicara lebih baik dipikirkan dulu dengan jelas. Kian Hui Seng, jadi kau benar-benar sudah tidak menguatirkan keselamatan jiwa anak istrimu lagi? Kuatir? Jika kuatir segera laksanakan tugas menurut apa yang kuperintahkan bentak orang itu dingin. Tapi aku harus tahu dulu jika mereka masih tetap hidup. Mendadak orang berbaju hitam itu bertepuk tangan tiga kali. Tampak bayangan manusia berkelebat lewat, dari balik semak belukar segera bermunculan empat sosok bayangan manusia yang segera mengurung Kian Hui Seng rapat-rapat. Kian Hui Seng memandang sekejap sekeliling tempat itu, kemudian tegurnya. Apa maksudmu yang sebenarnya? Jika Kian Tai Hiap tak bisa dipergunakan lagi oleh kami, paling tidak kami pun tak akan membiarkan Kian Tai Hiap dipergunakan oleh pihak yang lain. Heeh, 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 jadi kalian ingin membunuhku jengek Kian Hui Seng sambil tertawa dingin tiada hentinya? Agaknya memang begitu. Ini baru merupakan tujuan kalian yang sebenarnya, membunuh anak biniku lebih dulu kemudian baru membunuh aku. Tentu saja care yang paling baik adalah mengadu diriku dengan cuceng cu agar kami bisa mati bersama-sama. Kian Hui Seng, lebih baik kau perhatikan dulu benda apakah yang berada di tangan mereka, kemudian baru diributkan lagi soal-soal yang lain. Kian Hui Seng segera mengelihkan sorot matanya ke arah sekeliling tempat itu, dia menyaksikan di tangan keempat orang berbaju hitam itu masing-masing membawa sebuah tabung pendek berwarna hitam. Terdengar orang berbaju hitam itu berkata lagi. Tabung besi itu bernama Tui Bun Tok Tong, tabung beracun pengejar nyawa, dalam tabung terdapat air beracun yang akan membusuk bila mengenai kulit tubuh, setitik saja kau terkena berarti jiwamu tak dapat ketolong lagi. Di dalam setiap tabung besi itu terdapat 12 buah lubang kecil, di bawah suatu tekanan yang sangat kuat, dari dalam liang lubang kecil itu akan menyembur keluar air beracun yang bisa mencapai sejauh dua kaki dari sasaran. HMM, permainan semacam itu mah hanya permainan anak kecil saja, tak bisa dianggap sebagai sesuatu permainan yang hebat. Jengek Yan Hui Seng dingin. Kami telah memperhitungkan dengan pasti, bila empat tabung air beracun menyembur bersama dari jarak sedemikian dekat, maka kendatipun kau memiliki ilmu silat yang lebih hebat pun jangan harap bisa meloloskan diri dari mara bahaya tersebut. Mencorong cahaya tajam dari balik matuk Yan Hui Seng, serunya dingin. Apakah kalian hendak mencoba? Mendadak orang berbaju hitam itu mengulapkan tangannya sambil membentak keras, bunuh. Menyusul bentakan tersebut, sekilas cahaya tajam segera meluncur ke depan. Berbicara sesungguhnya, Yan Hui Seng pun menaruh perasaan khawatir dan was-was terhadap senjata rahasia beracun semacam ini. Bersamaan dengan orang berbaju hitam itu melakukan gerakan, empat orang pembunuh yang berada di sekeliling tempat itu pun bersama-sama mengayukan tangan kanannya. Cahaya golok di tangan Yan Hui Seng ikut memancar pula keempat penjuru. Cahaya golok berkelebat ke arah atas, tubuhnya justru menggelinding pergi lewat bawah. Terang terdengar suara benturan nyaring yang memekikan telinga bergema memecahkan keheningan. Sebilah pisau belati yang disambitkan oleh orang berbaju hitam itu kena ditangkis sehingga mencelat oleh ayunan golok Yan Hui Seng. Penaga serangan golok yang dilancarkan Yan Hui Seng tersebut tidak menjadi lemah meski sudah membentur pada senjata pisau belati tersebut, malah dengan gerakan miring segera melesat ke atas. Air beracun yang berada di tangan keempat orang berbaju hitam itu pun sudah disemprotkan ke depan. Akan tetapi menggunakan kesempatan tersebut, Yan Hui Seng telah menjejakan kakinya ke atas tanah dan melejit ke tengah udara dengan cepat dia telah meloloskan diri dari keempat orang itu. Semua peristiwa berlangsung hanya di dalam waktu sekejap mata. Hampir pada saat yang bersamaan, dari tiga arah yang berbeda manusia bertindak secara berbarengan. Yan Hui Seng melejit setinggi dua kaki di tengah udara setelah melesat ke depan sejauh beberapa kaki, dengan cepat dia menyambar kembali ke bawah. O-O-D-W-O-O. Tapi gerakan yang dilakukan keempat orang berbaju hitam itu pun cukup cepat begitu serangannya gagal mengenai sasaran, serentak mereka membalikan badannya menghadap ke arah lawan. Seandainya gerakan tubuh Yan Hui Seng terlambat selangkah saja, niscaya dia sudah terluka di tangan lawan, untung saja Yan Hui Seng sama sekali tidak berhenti, tubuhnya sudah melambung kembali di tengah udara. Sementara keempat orang itu masih ragu-ragu, Yan Hui Seng telah melayang masuk kebalik semak melukar. Pada saat itulah orang berbaju hitam yang melepaskan pisau terbang tadi mendadak mendengus tertahan, kemudian roboh terjengkang ke atas tanah. Dengan cepat orang berbaju hitam yang membawa tabung air beracun itu membalikan badannya. Tampak di samping orang berbaju hitam yang roboh itu masih berdiri lagi seorang manusia berbaju hitam lainnya. Mereka semua mengenakan pakaian berwarna hitam dalam suasana lamat-lamat seperti ini, sulit sekali untuk melihat jelas paras muka orang-orang itu. Sebelum sempat menegur, orang berbaju hitam yang berdiri tegak itu sudah maju menerjang ke depan sambil mementak keras. Kalian benar-benar bodoh. Cahaya pedang berkelebat lewat, empat orang lelaki berbaju hitam yang memegang tabung air beracun itu telah roboh terjengkang pula ke atas tanah. Siapa itu bentak hui seng sambil melayang tiba. Terhadap tabung-tabung besi berisikan air beracun itu. Dia memang nampak merasa agak takut, tapi tidak. Demikian terhadap jagoan yang berilmu sila tinggi. Mendadak orang berbaju hitam itu mengayunkan pedangnya membunuh keempat orang itu kemudian segera menyarungkan pedangnya. Hal ini menunjukkan kalau orang itu tidak bermaksud jahat atau bermusuhan dengan kian hui seng. Tapi kejadian yang sangat aneh dan di luar dugaan ini membuat kian hui seng mau tak mau harus mempersiapkan diri untuk menjaga segala kemungkinan yang tidak diinginkan. Maka sambil melintangkan goloknya di depan dada, ia menegur. Saudara, mengapa kau tidak berbicara? Serentetan suara yang rendah segera menyusup masuk ke dalam telinga kian hui seng, katanya. Kian tai hiap, sekarang kita sedang berada dalam keadaan yang berbahaya sekali, paling betul jika kita selekasnya meninggalkan tempat ini, sekarang mereka belum turun tangan karena mereka belum jelas kedudukanku yang sebenarnya, kira yang terbaik adalah menggunakan siasat agar mereka saling gontok-gontokkan sendiri, sedang kita selekasnya meninggalkan tempat ini. Kian hui seng merasa amat kenal dengan suara tersebut, dengan cepat dia dapat mengenalinya sebagai suara dari Cu Siao Hong. Setelah berpikir sebentar, kian hui seng segera membentak keras, sungguh keji perbuatanmu itu. Mendadak dia mengayunkan goloknya sambil melancarkan bacokan ke dada lawan. Tiba-tiba orang berbaju hitam itu pun meloloskan pedangnya, menciptakan selapis cahaya tajam untuk membendung datangnya ancaman tersebut. Teraan nget, di tengah benturan yang amat nyaring, mendadak kian hui seng melompat sejauh beberapa kaki dari tempat semula. Mau lari kemana kau bentak orang berbaju hitam itu dengan suara dalam. Dengan cepat dia melompat ke depan sambil melakukan pengejaran.